Tribuners, nasi kuning merupakan satu di antara menu sarapan khas dari masyarakat Indonesia. Menyantapnya dengan varian lauk seperti telur hingga orek tempe tentulah hal yang sudah lumrah. Namun, menikmati nasi kuning dengan kuah yang dominan dengan kaldu ayam ini tentunya menjadi hal yang masih asing. Nasi kuning kuah ini bisa kamu dapatkan jika saat mengunjungi Kota Pontianak, Provinsi Kota Sarat. Di kota ini terdapat nasi kuning dan lain daripada yang namanya adalah nasi kuning kuah aso. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ridho Panci Pradana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ridho. Halo dia, selamat sore. Ridho, bisa Anda informasikan bagaimana ini awal cerita nasi kuning ini bisa menjadi ada kuahnya? Terima kasih dia. Kemarin saya berpunggung ke nasi kuning kuah aso. Di sini kakak owner atau generasi kedua dari nasi kuning kuah aso ini berawal dari keinginan konsumen atau para pelanggan di zaman almarhum ibunya dulu. Jadi konsumen itu ketika makan nasi kuning sukanya dikasih kuah bubur ayam gitu dia. Sampai lah berapa tahun dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, ujung-ujungnya setiap nasi kuning itu dikasih kuah kaldu ayam gitu dia. Ya, lalu berapa harga yang dipasarkan untuk nasi kuning berkuah ini? Harga nasi kuning yang diberikan oleh nasi kuning kuah aso ini cukup murah deh ya. Hanya cukup merugah Rp10.000 sampai dengan Rp40.000 sudah menikmati nasi kuning paket komplit. Di situ ada oran tempe, ada suir ayam, ada telur, ada kacang, dan kawan-kawannya deh ya. Bahkan juga dengan kaldu ayam yang ada isinya, begitu deh ya. Ya, Ridho berdasarkan pantauan Anda di lokasi penjual nasi kuning kuah aso ini dan juga pantauan Anda informasinya bisa, biasanya bisa menghabiskan berapa kilogram beras perharinya di sana? Pasal pelaksanaan PPKM level 4 kemarin di sini sudah cukup ramai masak yang berkunjung. Kemarin kata onernya, 10 PPKM itu bisa menghabiskan 60 kilo karung beras ya, perharinya. Untuk sekarang menurun, walaupun begitu, kalau kita hitung-hitung itu sekitar 30 kilo karung beras. Begitu deh ya. Ya, di gunungnya tadi Rekan Ridho sudah berhasil berbincang-bincang bersama owner dari penjual nasi kuning kuah aso ini, yakni pastan, bagi ikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Buah ini kan kuahnya bubur kan sebenarnya, kuahnya bubur. Jadi, langganan-langganan ibu dulu tuh suka minta kuahnya, makanan itu nih, buca kuahnya bubur, satu, dua, lama-lama mulai banyak yang suka kan. Lalu-lalu datang tuh minta saksi kuning-pung sama kuahnya, ya lah dikasih ya lah, pakai buah. Awalnya kayak gitu. Terima kasih telah menonton!